Selanjutnya, luka tembak. Kalau luka tembak ini, kita lihat luka-luka. Aku gambar dulu di sini pistolnya sebentar. Anggapan ini pistol ya teman-teman. Pistol ketembak, juar. Misalnya ini pelurunya di sini. Pelurunya cuing. Nah, yang dekat sama senjatanya itu ada namanya api. Ini api ya teman-teman. Terus setelah api ada apa? Asap. Jadi ini asap. Api, asap. Terus yang hijau-hijau ini namanya butir-butir mesiu ya. BM, butir mesiu ya. BM. Terus ini si anak pelurunya. Nah, kalau dia luka yang luka jauh, jadi luka tembak jauh, itu adalah yang di atas 60 cm. Di atas 60 cm. Nah, dia hanya ada anak peluru. Jadi lukanya itu adalah, yang ada lukanya, apa? Yang luka yang akan ditemukan pertama, jelas ada lubang luka. Kemudian yang kedua, ada kelim kesat. Kelim kesat. Kemudian ada kelim lecet. Kelim lecet itu artinya kelim lemak ya. Sama saja kayak kelim lemak. Jadi misalkan nih, ada lubang lukanya, di sekitar ada kesat-kesatnya, ada kayak lemak-lemak kayak warna kuning-kuningnya gitu ya. Kemudian ada, apa? Ya ini, empat ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Lemak sama kayak lecet ya. Nah, ini di sekitar lukanya. Ini kalau luka jarak jauh. Nah, konsep atau prinsip dari luka tembak itu, semakin dekat, semakin dekat jarak tembak, jarak tembak, maka lukanya jejas atau luka atau kelim itu akan semakin banyak. Nah, sekarang kita bahas nih. Oh, kalau jauh, dia hanya ada empat ini aja. Berarti dia luka jarak di atas 60 cm. Nah, kalau dia jarak dekat, itu dia jarak dekat tuh punya dua. Ada jarak dekat 30-60, ada jarak dekat 15-30. Nah, bedanya kalau 30-60. Di sini ada butir mesiu. Jadi butir mesiu-nya ini, apa namanya, akan menimbulkan kelim yang disebut sebagai kelim tato. Kelim tato. Jadi, di sekitar lukanya, selain tadi adalah kelim kesatnya, ada kelim tato. Jadi, kelim tato itu merupakan adalah butir-butir mesiu yang tertanam di kulit-kulit sinta. Jadi, ada hitam-hitam kayak gini. Jadi, butir-butir mesiu yang tertanam di sekitar lukanya, di sekitar lubang luka. Atau yang disebut sebagai tatoase. Kelim tato atau tatoase, itu berarti dia jarak 30-60. Nah, artinya semisal pasien itu dia jarak kayak tatoase, jadi butir mesiu-nya, apa? Kelim tato-nya ada, ada nggak ada luka-luka ini? Ini, ya ada. Ini semua ada. Jadi, ini plus anak pelurunya ada, kelim tato-nya juga ada. Lebih dekat lagi, jarak dekat 15-30, dia ada asap. Asap itu menimbulkan luka apa? Asap itu akan menimbulkan kelim jelaga. Jadi, nanti di sini kayak ada kelim-kelim jelaga gitu. Jadi, warnanya kayak agak lebih hitam-hitam gitu lah, karena kena asap. Nah, berarti lukanya nambah lagi. Ada kelim jelaganya, ada kelim tato-nya, ada empat yang tadi. Lubang luka, kelim kelesat, kelim lecet, ditambah lagi. Semakin dekat lagi, kalau sangat dekat, kurang dari 15-15 cm, dia ada api. Api itu menyebabkan kelim apa? Kelim api, atau luka bakar ya. Kelim api. Jadi, kayak lebih hitam lagi, kayak gosong gitu ya, kelim api. Lebih hitam lagi gitu ya. Nah, jadi kalau lebih dekat lagi, ada kelim api, ada kelim jelaga, ada kelim tato, ada juga nanti yang empat yang lengkap ini. Kalau luka tembak yang tempel, itu dia nanti bentuknya seperti ini nih. Dia bentuknya kayak seperti stelata ya. Ya, ini aku bentuk dalam-bentuknya nggak terlalu rapih ya. Jadi, kayak bentuknya jejasnya namanya jejas laras. Jejas laras, atau bentuknya stelata, seperti bintang. Itu berarti dia tempel ya. Jadi, jejas laras yang tiada tempel ya. Kalau sangat dekat, dia ada luka bakar. Jadi, ada luka bakar, dan lainnya juga ada. Lubang, kelim, lemak, tato, gitu ya, jelaga. Nah, tadi ya, jelaga sama tato, ya, itu yang jarak dekat. Kalau dia ada jelaga, berarti dia 15-30. Kalau tato doang, berarti dia 30-60. Di bawah 60, ini ya tadi ya. Sorry, di atas 60. Berarti dia hanya ada ininya aja. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Penyebab kematian pada pasien adalah, mayat laki-laki ditemukan di kamar kosnya, polisnya membawa mayat kinsalasi farsif untuk otopsi luar. Para mayat ditemukan bibir dan kukus yanosis, sebab mayat berakhir dan bukong. Tampak sperma pada orifis dan astronom. Tampak luka jajas berjajarat berbentuk huruf V. Yang ditanya, sebab kematiannya. Sebab kematiannya nih. Ayo, apa? Oke. Ada yang jawab E. A, 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 hanging atau strangulation? Ayo. Strangulation apa, hanging? Iya, benar. A ya, hanging, benar. Digantung nih. Jadi digantung, karena jajas jerat. Hati-hati ya, kata-katanya memang sama-sama jeratan. Jadi sama-sama jajas jerat, bedanya kalau strangulation, dia jajas jeratnya mendatar. Mendatar. Kalau ini dia, benar-benar seperti huruf V. Jajas kematian. Semisal ditanya, mekanisme kematiannya apa nih? Pada soal ini. Kalau ini kan sebab. Mekanisme kematiannya apa kira-kira? Apa? Kalau ditanya mekanisme kematiannya? Asfiksia. Betul ya, asfiksia. Betul ya. Ini nomor 22. Pemeriksaan yang tepat untuk menentukan korban tenggelam adalah warga menemukan jenazah wanita lansia ditemukan albang di sungai. Kata-kata, mengurang dilaporkan teman tersebut ke akun-kata polisi itu dinyalunyuki. Polisi kemudian datang ke peti inforesik, diminta untuk memberi sebab matian. Pada pemeriksaan awal ditemukan terlantai kerasan, meninggalkan ahayut di sungai. Pokoknya pemeriksaan untuk korban tenggelam tadi apa tuh namanya? Pemeriksaan getah paru. Dimana pemeriksaan getah paru ini merupakan salah satu termasuk pemeriksaan diatom untuk mengetahui dia apakah white drowning atau dry drowning. Betul ya, kecil. Dua, tiga. Luka yang dilipasikan termasuk luka apa nih? 4-5 tahun, pingsan di pinggir jalan, langsung dibuka IGD. Pada pemeriksaan ditemukan luka bentuk bulat. Ada kelim tato, kelim lecet, sama kelim jelaga. Ayo, luka di situ peran aktif. Tato, lecet, sama jelaga. Ya, jarak apa nih? Apakah sangat dekat? Jauh, sangat dekat, atau tempel. Jarak mana nih? Jarak D, D, dekat. Betul ya. Dekatnya kita karena yang mana nih? Dekat 15-30 atau 30-60? Yang mana? Dekat yang 15-30. Betul ya, 16-30 karena di sini sudah ada kelim jelaga. Ingat, kelim jelaga diakitkan karena asap. Tato jelas ya. Tato tadi karena butir mengesiu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya tentang abortus ya. Jadi, abortus itu menurut hukum. Apa adanya? Menghentikan kehamilan atau mematikan janin. Oh, ada yang tanya nih. Di sini pertanyaan, dokter. Membedakan mayat yang meninggal duluan baru ditenggelamkan dengan mayat yang tenggelam dulu baru meninggal. Bagaimana ya, dokter? Nah, kalau dia, apa namanya, pertama bisa lihat dari tenatologinya. Kemudian bisa juga lihat, apa namanya, kalau dia itu meninggalnya karena tenggelam, jadi gini. Misalkan ya, dia itu, misalkan aja, kita contoh, misalkan pasiennya tuh udah meninggal duluan, terus ditenggelamkan. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia udah meninggal, terus ditenggelamkan, nah, bisa pada saat dia, misalkan nih, dia udah mati dulu, terus dia ditenggelamkan, kan? Nah, kalau pada saat dicek, itu dia, pertama, dia di orparunya, itu gak ada tanda-tanda white drowning-nya. Jadi, bisa aja gak ada, apa namanya, di pemeriksaan, karena kan paru-paru itu kan dia gak sampai masuk ke dalam-dalam ya. Jadi, di paru-parunya itu dia gak masuk. Jadi, artinya mungkin airnya masuk, jadi dia, gimana ya, apa namanya, kalau kita mau curiga dia white drowning, dia, saat-saat di pemeriksaan di atomnya, pasti di atomnya, pasti negatif, karena tidak ditemukan alga di dalam paru-parunya. Jadi, dia gak white drowning. Terus, kita kan curiga, oh, mungkin dia matinya karena dry drowning, gitu kan, dry drowning. Nah, pada saat diperiksa, laringnya juga gak spasmo. Ya, berarti dia meninggalnya bukan karena white drowning, bukan juga karena dry drowning. Kayak gitu. Ya, artinya dia meninggalnya berarti sebelumnya. Jadi, akhirnya gak ada yang masuk. Kalau misalkan dia di atom positif, berarti dia benar-benar karena white drowning. Kayak gitu. Jadi, bisa tetap pakai pemeriksaan, pemeriksaan tadi, white drowning, gak get lorflorites, untuk pemeriksaan tadi. Sama lihat, apakah ada tanda-tanda laring, gak spasmo, atau tidak. Gitu. Kalau dia, apa namanya, apa, tenggelam dulu baru meninggal, kan dia pasti ada tanda-tanda dry drowning atau white drowning. Tapi kalau dia meninggal duluan, ya berarti, kemungkinan sebelumnya mungkin ada tanda-tanda kekerasan dulu, atau ada tanda gantung, terus baru diceburkan. Kayak gitu. Gitu sih, tanda-tandanya. Tata pakai pemeriksaan, pemeriksaan tenggelam kayak tadi, pemeriksaan drowning. Gitu, Kak Airon. Berarti pemeriksaan kutis tanah itu ditemukan pada mati tenggelam saja. Betul. Jadi, yang kayak tanda-tanda, apa, terutama kutis anserina itu, dia, tanda-tanda yang dia, meninggalnya karena drowning. Tapi sebenarnya itu, tanda-tanda tenggelam, tanda-tanda tenggelam secara umum sih. Artinya, dia, bukan, untuk menentukan dia, dia dry drowning, atau white drowning. Hanya bisa, sebenarnya, sebagai, salah satu keterangan tambahan, kalau dia, apa, meninggalnya karena drowning. Gitu. Gitu. Sama-sama. Kalau masih biung, teman-teman yang lain, boleh ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutin tadi ke abortus. Jadi, definisi abortus sahar hukum, adalah mengatikan kehamilan, atau mematikan janin, sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat, tanpa melihat usia kehamilan. Jadi, beda sama definisi abortus di objin. Beda ya. Kalau di objin kan ada waktu-waktunya tuh. Nah, untuk yang abortus yang dibolehkan, abortus yang diperbolehkan di medis, itu adalah yang indikasi kedarutan medis. Jadi, ada indikasinya, indikasinya apa? Mungkin kehamilan yang mengancam nyawa ibu, atau janinnya. Janinnya mungkin kayak, cacat kinetik yang berat, cacat kebawaan, atau tidak diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan ya. Atau, nah, akibat kehamilan perkosaan nih ya. Nah, kehamilan akibat perkosaan, itu pun harus ditentukan nih. Jadi, dibuktikan dulu, sama beberapa orang. Ditentukan usia kehamilannya, ada dokter yang periksa, ada keterangan dari psikolog, ada ahli-ahli lain, ada dugaan perkosa, dan hanya dapat dilakukan, apa namanya, apabila usia kehamilan paling lama, 40 hari sejak HPHT. 40 hari sejak HPHT, atau 6 minggu. 6 minggu, ya. 6 minggu, sejak hari pertama, hitra. Sebentar ya, kemudian, jadi, 40 hari, atau 6 minggu, 6 minggu, sekitar 42 hari. Jadi, sama aja, boleh 6 minggu, ini yang penting, ini yang selengkau di solt, ini, 6 minggu, atau 40 hari. Nah, itu tadi abortus, terus, ini infantisite. Kalau infantisite itu, apa namanya, sinonimnya adalah, pembunuhan anak sendiri. Pembunuhan, anak sendiri. Nah, dikatakan, pembunuhan anak sendiri itu, dia harus, apa, pembunuhan yang dilakukan oleh ibu, atau anak kandungnya, tidak keberapa lama setelah kehamilan, karena takut bahwa ia melakukan anak. Jadi, dia itu kalau di textbook, harus memenuhi 3 faktor penting. Pertama, faktor ibu, jadi ada namanya faktor ibu, artinya apa? Harus ibu kandung, yang membunuh anak kandungnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah, faktor waktu. Faktor waktu itu adalah, dilakukan sesaat setelah kelahiran. Nah, setelah, apa, setelah dia kelahiran, itu, tandanya apa sih, kalau dia waktunya itu, dia sesaat setelah kelahiran, itu artinya, tandanya, belum, timbul, kasih sayang ibu. Jadi, belum timbul, kasih sayang ibu, artinya, belum, apa, tanda, jadi, karena belum timbul, kasih sayang ibu, artinya bayinya belum dirawat. Jadi, bayinya belum dirawat, dan yang bisa dilihat di bayinya, itu adalah, tanda-tanda perawatan, berarti negatif. Jadi, tanda-tanda perawatan itu negatif, nanti kita bahas di belakang ya, tanda perawatan itu negatif. Jadi, kalau kita menemukan, kok bayinya sudah ada tanda-tanda perawatan, itu artinya, dia tidak termasuk infantis. Sama, yang ketiga adalah, faktor pesikis. faktor pesikis. Itu adalah, dia membunuh, karena takut bahwa, ia ketakuan melahirkan anak. Biasanya hasil, apa namanya, MBA ya, Merit by accident, atau, apa, kasus-kasus kayak, ya, perawatan kayak gitu-gitu. Jadi, karena takut dia ketakuan melahirkan seorang anak. Nah, berdasarkan pasal KUHP, ada pasal 341, tempat 342, kalau 341, dia dengan sengaja, tapi tidak direncanakan sebelumnya, ini dengan sengaja, tapi tidak direncanakan sebelumnya, ini kinter doslah, dia 7 tahun, kalau pasal 34, ini dia sebelumnya memang direncanakan, kinter demort, lebih lama ya, dia 9 tahun. Kalau 343, ada orang lain yang membantu, untuk membunuh bayinya, ya, pasal 34. Nah, pada pemeriksaan bayi, jasad bayi ditemukan, pertama, apa yang kita bisa lihat? Kita bisa periksa tanda lahir hidup, dia lahir hidup, atau stillbirth, atau lahir mati, ya, dengan apa? Kita cek, pertama, lihat dadanya mengembang apa enggak, dia fragment turun apa enggak, kesalahan 3, 5, ya, dadanya kan paru-parunya sudah terisi udara, gitu ya, tapi paru-paru tumpul apa enggak, gitu ya, atau paru-paru sudah mozaik, atau marmer, biasanya, gambaran paru-paru mozaik, atau marmer ini, menggambarkan kalau paru-paru sudah terisi, alveolus sudah terisi udara, jadi kayak gambaran mozaik, mozaik, gitu ya, krepitasi positif, nah, ini nih, tes apung paru sama tes apung usus, ini adalah tes untuk memeriksa, kalau dia lahir hidup, ya, apa namanya, kalau dia paru-paru yang mengapung, ya, berarti dia paru-paru sudah, apa namanya, sudah terisi udara. Terus tadi ya, kalau dikatakan berat paru-paru yang dia itu, lahir hidup, adalah 1 per 35, jadi lebih berat, kalau dia paru-paru pada yang lahir mati, itu dia beratnya adalah 1 per 75, jadi lebih ringan, maksudnya, 1 per 75 dari berat badan lahir bayinya, maksudnya berat paru-parunya. Kemudian, tanda maturasi ini artinya, apa, apakah badan-baran sudah lebih 500, lingkar kepala, lanugul, cirik jari, testis, labia minor, sama penulangan. Penulangan di mana? Nah, yang penting lagi di sini, tanda perawatan. Ini tadi untuk menentukan infantiside, tanda perawatan seperti, tali pusatnya sudah terpotong atau belum. Ya, kalau sudah terpotong, ya, sudah ada tanda perawatan. Apalagi, misalkan, sudah dipotong, sudah diikat, sudah dikasih perban, sudah dikasih, apa, povidon iodine, gitu ya, diikat, ditutup pakai kasa. Kemudian, jalan nafasnya bebas, fernix kasiosanya, apalagi ya, lemak-lemak bayinya itu sudah dibersihkan, apalagi sudah pakai pakaian bayinya, sudah ada air susu, dalam saluran cenar, dia sudah sempat dikasih asih. Sudah ada, tanda kasih sayang ibu. Jadi, kalau tanda perawatan yang positif, berarti bukan infantiside, ya, bukan pembunuhan anak sendiri. Tadi ya, ada harus ada faktor waktunya ini yang terpenuhi. Kemudian, perhitungan umur bayi, ya, itu pakai rumus dahas, nih. Rumus dahas itu, adalah, kita lihat nih, apa namanya, pertama, kalau pakai rumus dahas itu, kita pakai panjang bayi, ya. Kalau panjang bayinya itu, kurang dari 25 cm, panjang bayinya, rumus untuk penentukan usia gestasinya adalah, usia gestasi dalam waktu bulan adalah, akar dari panjang badannya. Artinya, misalkan nih, panjang badannya dia 25, yaudah, dia, kalau dia kan kuadrat ya, kalau aku pakai usianya, misalkan panjang badannya adalah, 15, ya, berarti akar 15, akar 10, gitu, itu usia dalam kesatuan bulan. Kalau dia udah, di atas 25 cm, berat badannya, eh, sorry, panjang badannya, itu usia gestasinya adalah, panjang badan, dibagi 5, misalkan, dia 35 cm, misalkan dia 40 cm, yaudah, kira-kira usia gestasinya, adalah 40 cm, bagi 5, kira-kira 8 bulan, gitu, ya. Nah, itu bisa, jadi yang paling sering dipakai itu, antara pakai rumus dahas, atau pakai pusat penulangan. Pusat penulangan itu yang paling sering, kalau itu di usia 6, 7, 8, 9, ya, 6 itu kira-kira, kalau kandilus sama mandibir, misalnya ini, pusat penulangannya, maksudnya, kalau di umur usia 7 bulan itu di talus, ya, talus itu di tulang kaki, di belakang, kalau 8, sternum bawah, 9 itu di distal femur, proximal tibia, sama cuboid. ya, jadi ini yang paling sering nih, untuk penentuan kira-kira usia bayinya berapa, ya. Nah, ini tadi ya, tes apung parunya, kalau dia, apa namanya, mengapung kayak gini, berarti kan dia sudah terisi, eh, apa namanya, belum terisi udara, gitu ya, tapi kalau misalkan dia berat, ya berarti dia, apa namanya, sudah terisi udara, gitu ya, makanya dia lebih berat. Artinya dia lembati lahir hidup, kemungkinan, ya. Oke, nomor 24, perkiraan usia bayi saat ini adalah, jasa bayi perempuan ditemukan, pelaksana masih terhubungkan kantong plastik, pada perusahaan panjang badan, nah ini ya, panjang badan 35, bisa kita pakai rumus dehas di sini, ya. Kemudian, atau pakai pusat penuh kanan, di talus, tadi di talus usia berapa, atau pakai rumus dehas juga bisa nih, ini sudah di atas 25 cm, tadi kalau di atas 25 cm, caranya gimana? Ini, ini ya, berarti kira-kira berapa nih, usia bayinya. 35 cm loh. 35 cm. Kalau di atas 25, tadi rumusnya gimana? Betul ya, kali B lah, C ya. Rumusnya adalah, panjang badan, dibagi 5. Di sini 35 bagi 5, kan 7 bulan ya, kira-kira, kalau berdasarkan dehas, kalau pakai pusat penulangan, 7 bulan tadi di mana? Di talus. Oh, cocok nih, dia di sini pusat penulangan di talus. Berarti kemungkinan, perkiraan usianya adalah 7 bulan. Soal nomor terakhir nih, berapakah usia kehamilan diperbolehkan abortus pada kasus perkosaan? Tadi berapa? Gampang nih. Harus di bawah, berapa tadi? Kalau pakai satuan hari, sama satuan minggu, kalau hari, D, betul ya, 6 minggu, atau 40 hari dari hari pertama hari terakhir. Ya. Tuh. Oke. Oke. Materinya sudah selesai. Silakan, kalau ada pertanyaan atau ada yang boleh disisikan, misalnya terlalu di-chat atau mau unmute, silakan, aku kembaliin ke Kamu Terator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Uno. Terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan. Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bagi teman-teman, apabila yang